Keo inna ulun peri ngakoto wu lantung tiuk Uwat ngunan ikodile ikol lalu kumangun Proses pembuatan alat pertanian atau senjata tajam berupa mandau, parang, ataupun pisau disebut dengan metepeh Tahap-tahap pembuatan mandau sendiri diantaranya dengan ditempa Tempa adalah proses menempa atau pembentukan besi secara kasar Alat-alat yang digunakan dalam tempa adalah lendasan, tempukul atau palu, langen atau tempat bara, peluh hutan Atau tabung angin dan pemuput atau alat pemempa tabung angin yang terbuat dari buah ayam Selanjutnya, mengikir Mengikir merupakan proses menipiskan atau mempertajam mata mandau Alat yang digunakan dalam mengikir adalah tukai atau tempat pengikiran dan penatar atau yang biasanya disebut dengan mengikir Setelah itu sampai pada proses sepuh atau penyapuhan Sepuh sendiri merupakan proses akhir mengembalikan kekuatan sifat dari besi atau baja Dengan cara merendam ke dalam air garam Alat yang digunakan adalah jungkai atau tempat air Dan kenapa disebut mandau? Karena dia punya mata parang yang terbalik ke atas Dan apabila dia terbalik ke bawah, dia bukan mandau Apabila dia terbalik ke atas dengan posisi begini, itu adalah mandau Dan punya pelinsip sebelah Ini namanya pelinsip Punya sebelah Nah ini pelinsip Itu namanya hanya di khususkan untuk mandau itu punya pelinsip Atau prinsip Atau daro sebelah Daro itu artinya mata Mata parang yang disebut daro Walaupun ada mata lain itu bukan daro Itu mata parang Disebut daro Dan disebut juga prinsip Yang digunakan untuk identitas mandau itu sendiri Yang disebut mandau itu sendiri Punya dua bansung Atau tiga untuk penglima perang Nah ketiga punya prinsip sebelah Itu untuk mata mandau Kenapa disebut Kenapa sebelah? Itu fungsinya untuk Nah itu Untuk memperkuat atau memperderas daya terjang dari mandau itu sendiri Ini Ini adalah upis isau Yang berarti Sebagai Istri dari mandau itu sendiri Supaya tidak Mandau tersebut Tidak bersifat panasan Dan ingin mencelakakan Baik si pemilik Ataupun orang lain Itu fungsi dari Isau Upis isau Mandau Yang sebagai fungsi Intinya adalah istri Daripada mandau itu sendiri Dia tidak boleh Dia tidak bisa Dibiarkan Berangkat sendirian Karena tidak ada Sebagai Pendingin Daripada mandau ini sendiri Mendau ini sendiri Sifatnya adalah panasan Mandau itu terdiri dari Beberapa tingkat dan jenis Ada mandau itu Dilihat dari Bentuk Usir kambiknya sendiri Dari bentuk Usir kambiknya sendiri Itu menandakan Identitas seorang pemakai Identitas seorang pemakai Kenapa disebut Sebegitu Usir kambik itu Sangat penting Untuk Identitas seorang pemakai Dan apabila Usir kambiknya ini Tiga Dan memakai mungkin Dari hulu Atau tangkainya itu Dari kayu biasa Dengan Tidak dibubuhi Atau Di Diperbanyak Pernak-pernik Atau Ukir-ukirannya Itu berarti Dipakai untuk Masyarakat biasa Dan apabila itu Ditambah dengan Ukir-ukiran Dan itu Apa Mandaunya pun Tersebut Dibikin dari Tanduk rusak Itu Bisa menggambarkan Identitas Atau Tingkat Jenjang kasta Seseorang Si pemakai tersebut Seperti Anggaplah Dia seorang Bangsawan Dan juga Aksesoris yang dipakai Di hulu Mandau Atau kepala Atau utok Mandau Itu bisa juga Dari Kayu Yaitu Kayu kusi Kayu kusi Atau kusi Nah Itu Dan ditambah lagi Dengan Lima Tingkat Aksesoris Yang ada Nah itu Itu Melambangkan Kalau seorang Tersebut Pengelima Atau jelasnya Dalam bahasa umum Dan luas itu adalah Bang Kasta Kasatria Nah Karena memang Dan itu Yang Musir kambing Lima Tidak boleh Dipakai oleh Orang biasa Atau orang umum Yang bukan Panglima Atau Bukan seorang Bangsawan Turunan raja Atau Panglima Nah itu Yang tidak boleh Dipakai Dan mandau Itu Kalau dia Tadi Dikatakan Usir kambingnya Lima Dan ditambah Sedikit Dengan Aksesoris Rambut Itu menandakan Orang tersebut Adalah Panglima Perang Dan Ya Maaf Kalau zaman Dulunya itu Sebenarnya Bisa diperbolehkan Pakai rambut Apabila dia Pernah membunuh Orang Tetapi Bukan orang Sembarangan Dia adalah Kepala Ketua Atau Panglima Perang Musuh Yang disebut Dalam garis besar Disini musuh Bukan sembarang orang Yang bisa Di Rambutnya Diletakkan disini Di Tangkai Atau hulu Di utok Tidak Tidak Semua orang Maka disitu Maka disitu Apabila dari Kasta Biasa Apalagi Dari masyarakat Biasa Yang meniru Memakai Usir Kambing lima Dan Memakai Rambut Itu Sangat Tidak Diperbolehkan Di dalam Adat Istiadat Masyarakat Dayak Dea Kampung Sepuluh Pada zaman Dulunya Tidak Diperbolehkan Dan Sangat Dikatakan Sangat Tidak Sopan Karena Mengandung Unsur Meniru Seorang Panglima Padahal Belum tentu Panglima Dan Bersifat Menantang Apabila Itu Dipakai Oleh Orang Sembarangan Tidak Diakui Ke Panglima Dan Tidak Diakui Ke Satria Dan Tidak Disahkan Dia Sebagai Seorang Kepala Prajurit Atau Kepala Apa Kepala Keamanan Kampung Atau Jaha Apabila Dari Tiga Jenis Usir Kambing Dan Memakai Tangkai Yang Tidak Terlalu Banyak Ukir Ukiran Itu Bisa Dipastikan Itu Kalau 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 Sudah Memakai Usir Kambing Empat Atau Lima Artinya Lebih Dari Tiga Dan Memakai Aksesoris Kepala Itu Dari Tanduk Atau Dari Kayu Kusi Yang Diukir Sesuai Mungkin Ukirannya Ini Bisa Juga Dia Menceritakan Perjalanan Riwayat Mandau Atau Perjalanan Riwayat Hidupnya Bisa Bisa Dituangkan Di sini Di kepala Itu Dia Tidak Misalnya Ya Istilahnya Dalam Ukiran Itu Tidak Sembarangan Kalau Dulunya Tidak Sembarangan Dia Menceritakan Itu Riwayat Perjalanan Hidupnya Perjalanan Lebih Kemengarah Ke Persempit Sedikit Itu Apa Pernah Mandau Tersebut Digunakan Untuk Apa Disini Diceritakan Pada Zaman Dulu Fungsi Mandau Ini Sendiri Itu Tidak Untuk Menebas Atau Membabat Hutan Secara Sembarangan Fungsi Mandau Itu Sendiri Itu Digunakan Hanya Untuk Jaga Diri Kegiatan Perang Dan Mempertahankan Jah Atau Kampung Jah Kalau dalam Bahasa Dayak Itu adalah Kampung Dalam Bahasa Indonesia Untuk Mempertahankan Itu Makanya Itu Tadi Kita Persempit Sedikit Kegunaannya Itu Hanya Bagi Orang Keamanan Orang Kesatria Dan Orang Tetuha Adat Atau Kastabangsawan Yang 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 Alat Tidak Tidak Dipakai Untuk Sembarangan Bisa Dipindah Tangan Apabila Itu Melalui Ritual Atau Penyerahan Warisan Kalau Dipindah Tangankan Secara Sembarangan Maka Hal tersebut Bisa Dipastikan Utang Utang Tidak Bisa Karena Itu Ibaratnya Melecehkan Si Empunnya Atau Si Perguna Asalnya Terima Owina Ulun Peri Ngakotoh Wulentuk Tio Wat Ngunani K K K K K K K K Alam adalah sahabat bagi masyarakat Dayak-Dayak Kampung 10 Hidup berdampingan saling memberi, saling menjaga Alam begitu kaya memberikan kehidupan bagi masyarakat Dayak-Dayak Masyarakat Dayak-Dayak pun begitu arif menjaga alam mereka Untuk makan, masyarakat tinggal memilih, mengambil, dan mengolah apa-apa yang disediakan oleh alam Tanpa harus tergantung dengan alat tukar yang bernama uang dan bahan-bahan kimia Ini namanya buah dalam bahasa Dayak-Dayaknya buah sekalau Kalau bahasa Indonesia-nya patikala Kegunaan buah ini untuk bikin pais ikan, untuk sayur, untuk bikin cacapan, ikan bakar, nanti sama ikan bakar Pengumpulan bahan, bumbu, dan pengolahan menjadi makanan dilakukan secara bersama-sama Ada nilai sosial yang tertanam kuat disini Yaitu nilai kebersamaan Terima kasih telah menonton 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 Ini dari ikan gabus, bahan-bahannya daun Bawang daun putih sama daun lembonu sama laus sama janar terus dimasak di dalam bambu tadi di pelompok Kalau ini sambal sekalur sama lombok bawak merah air bawak merah Kalau ini jagung sama bawang bawang lembonu Kalau ini beras biasa dibungkus dengan daun batu dimasak di dalam bumbung Jadi inilah hasil-hasilnya yang namanya nasi nahi pelompok Kalau yang ini namanya ketupang Ketupang ini terdiri dari ikan, ikan gabus, terus ada ikan patin Ada pun bumbu-bumbunya ada daun yang di bidang orang disini daun asam semikan atau lembonu Terus ada bawang daun, bawang yang memang khusus untuk ketupang Kalau ini ikannya ikan emas Kalau ini kan dari bambu, paring bilang sini, paring dibuat disini dibakar Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Firman Yusi dan kawan-kawan yang mana telah mengangkat seni dan budaya kami Khususnya saat ini di bidang kuliner yang mana di saat ini kami menampilkan ataupun menyajikan Yang semuanya dari alam yang ada di lingkungan sekitar kami dan tidak ada berbahan dari luar Bahan-bahannya ataupun makanan-makanannya itu bisa kami sebutkan yaitu seperti lembonu Setelah itu ikannya dapat sendiri dari bubuk Seperti sekalo bahan alam yang mana yang sudah menjadi kuliner ini yaitu selasa, kelompok, paisesa, dan lain sebagainya yang bisa kami sajikan pada asam ini Sampai jumpa dengan adanya beberapa tari yang banyak kami latih ini ini kami belum semuanya bisa mengangkat karena anak-anak ini belum begitu baik, belum begitu bisa untuk mengatur seperti apa yang keinginan kami yang supaya mendapatkan nanti ada nilai terbaik namun kami tidak pernah putus asa, kami selalu membangkitkan semangat anak-anak kami ini anak yang pertama, ini mereka sudah SMP, ini kan tidak lama lagi mereka akan lanjut ke sekolah ke luar nanti kami akan mendidik yang anak-anak ini lagi karena siapa tahu mereka nanti akan mau lanjut ke sekolah, ke Tanju ataupun ke Banjarmasin atau kemana kami tidak bisa untuk menutupi keinginan mereka oleh karena itu kami selalu menyiapkan beberapa anak-anak didik kami ini tari tumpak ini adalah kalau masa dulu itu adalah dalam masa ritual ritual itu buntang hajat, itu yang membawakan sebuah cari tumpak ini cari tumpak ini sebenarnya kalau dulu hanya ada dalam ritual tapi karena kami sudah tidak lagi melakukan ritual itu karena kami sudah ada keyakinan, yaitu karena kami sudah masuk menjadi Kristen itu kami tidak ada lagi melakukan ritual itu tapi sekarang ini kami angkat melewati senitari jadi senitari itu supaya tidak punah apapun walaupun ritualnya itu tidak dilakukan namun tari-tariannya itu selalu kami angkat itu juga sesambah, sesambah itu adalah sebagai ungkapan, ucapan syukur jika di mana kita itu punya hajat, hajat kita itu selalu terpenuhi maka kami itu selalu membuatkan besar-besaran dan juga untuk menampilkan beberapa tari-tarian yang utamanya adalah tari sesambah itu paling utama ada ciri khasnya Dayak Dea itulah yang paling pertama ciri khas dari Dayak Dea itu adalah tari sesambah dari sesambah itu sampai dari sekarang sampai selamanya pun siapapun yang nantinya itu saya tetap berpesan supaya tari sesambah itu ada ciri khas dari Dayak Dea itu jangan sampai dipunahkan nah dengan adanya ini kegiatan kami ini sebenarnya kami hanya mengorbankan diri kami ini tanpa ada pamre tapi kami ingin membangkitkan, ingin mengangkatkan budaya kami supaya agar budaya seni budaya kami ini tidak punah kami tidak akan pernah putus asa walaupun tanpa modal kami siap mengorbankan apapun baik waktu maupun tenaga kami kami selalu menjaga seni-seni budaya kami ini ada banyak juga seni-seni budaya yang belum kami tampilkan tapi nanti kami akan menampilkan satu persatu karena untuk sekaligus kami tidak bisa karena sangat banyak cerita-cerita yang belum kami ungkap, belum kami buka belum kami ceritakan kepada semua orang yang mau meneliti seperti apa budaya-budaya ini mau ikut hari karena saya mengikuti tari budaya dan saya ingin menyambut warisan dari budaya-budaya pada tarian-tarian ini mengalami itu saya sudah meminat untuk ikut budaya ini daripada dance-dance ataupun semacamnya dulu saya ikut latihan hari ini karena saya tertarik sama tarian-tarian yang diberikan dari pelatih ke depannya akan tetap berlatih atau tetap berlatih sampai? sampai mau sekolah selalu sekolah? masih mau lagi atau tidak? kalau bisa mau masih mau? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati